Let's go Three giant Ini kenapa? Matanya doang Dan dia Oh jadi kuning Menjadi Spongebob Mari kita ubah semua unit Menjadi kuning-kuning Ada hitam-hitam keluar coy Wah apaan itu? What? Kenapa ada memot Tiba-tiba muncul coy Apa-apa ini? Dan Super Feast bayangan Ada Super Feast bayangan coy Kali ini tebalan review Mod Sweet Dimension Modnya ini tidak asing lagi Mr. and Mrs. Mereka punya unit baru Dengan ability baru ya Di sini ada 4 unit Mari kita review Satu-satu Unit pertama Namanya Giant Sword Nah kita mulai Let's go Oke wow Ada elemen petir Buset Masuk mati semuanya Ini masih unit pertama By the way pedangnya Itu transparan coy Wow Kita mulai lagi Let's go Come on Oke kali ini tidak Langsung mati Apa yang terjadi? Mana kekuatan spesialnya coy Luck What happened? Why? Kenapa? Tiba-tiba saja Semuanya langsung pada tewas Kita naikin ketebalan Darah musuhnya Pakai Chieftain coy Let's go Maju Buar Sakit coy Petirnya banyak ya Oke Let's go Meninggai semua Eh Tunggu By the way mereka jadi apa ini? Oh Mereka berubah menjadi sesuatu Yang bercahaya Menyelaukan berwarna kuning Sepertinya pedangnya ini mempunyai Sejenis kutukan coy Oke Langsung menang coy Apakah memot bisa berubah menjadi kuning-kuning Seperti tadi? Oke Ayo memot Tebas memotnya Iya Kena coy Dan dia Oh jadi kuning Oke Mantap sekali Dan memotnya mati Menjadi spons Oke satu lagi Oh berubah juga Wow Semuanya bisa berubah nih Menjadi kuning-kuning coy Mari kita rubah semua unit Menjadi kuning-kuning Tiga kenaik dulu deh Let's go Let's go Oke mendekat Mantap sekali Oke silau coy Oke kebakar Ada efek bakar-bakarnya ya Oke Dan semuanya kena bakar Tidak ada yang berubah Menjadi kuning-kuning Mungkin karena mereka terlalu sedikit Tapi lawan raja kali ini Rajanya ada lima Let's go Oke Wow sakit coy Sepertinya ini unit bakalan kalah Come on Satu raja menjadi sponsbok Oke dikutuk coy Jadi sponsbok Oh dia kalah coy Lawan lima raja ya Cuman satu raja yang tewas Oke Ada poseidon Dia tidak memakai baju Ngebakai Mr. and Mrs. Let's go Oke Berubu Berubu Ya Cupu Neon shogun Alias shadow Shogun Eh shogun Shadow shogun Mr. and Mrs. Duel by one Let's go Oke Oh bisa telepot Ke belakang langsung Oke Dengan katananya yang bercahaya Oh ada hitam-hitam keluar coy Wah apaan tuh What Wait Kenapa ada memo tiba-tiba muncul coy Apa-apain ini Darahnya merah berarti ini Temennya si shogun coy Dia bisa summon Wah Super mebot Wih Ada juga candle head Kenapa warnanya hitam Oh ini shadow coy Memanggil dari dunia bayangan Wow keren Shogunnya Shadow shogun coy Dunia bayangan dipanggil tuh Kalian lihat tuh Memotnya Memot versi dunia bayangan Let's go Hitam-hitam semua coy Mantap sekali Menang Dan by the way Dia ada dimana ya Keren-keren Dia bisa summon Tiga monkey king Let's go Langsung ke belakang Mantap sekali Monkey kingnya Makin banyak Eh summon Oke ini dia men-summon Oh Tidak ada memot Oh summonnya random Ada samurai giant coy Versi kegelapan Versi bayangan Let's go Let's go Tapi ada bob Bobnya bukan dari dunia bayangan Kenapa kalian bukan dari dunia bayangan Wah Oke Maju lu monkey king Ada kaktus juga Kaktus bayangan Wih Keren coy Dunia bayangan Let's go Let's go Dan shogunnya hilang ya Kemana sih shogun coy Kenapa setelah dia men-summon Dia hilang gitu Apakah Dia keluar map Atau siapa ini Oke menang Wow Menang coy Ini bisa summon apa-apa aja ya Lawan point monarch Let's go Oke Come on Oke Dan dia langsung hilang coy Oke Itu keren tempat kah mungkin Oke Let's go Mari kita lihat anak buahnya Oh Ada ice giant Bayangan coy Shadow ice giant Let's go Keren banget Ada Pronomancer bayangan juga Buset Coba lawan banyak musuh ya Lawan pasukan samurai Ditambah dengan shogun dan sensei Oke Let's go Langsung teleport Ternama Mantap sekali Panasnya dia Hilang Oh disini Oke let's go Oke Dia memanggil bayangannya Mana bayangannya Gak ada yang keluar Katapul doang Wah Ketimbun Kedalam cuy Kayaknya iya Ini masuk dalam Semua Masuk tanah Yaelah Three match Let's go Let's go Oke Panggilnya bener dong Summonnya Oke Nice Dia bisa nangis-nangis juga Mr. and Mrs Oke Kalian lama Dan dia juga memanggil Oke Akhirnya dipanggil Hanya kenaik doang Mana yang lain Cuma dikit banget sih Oke Wilbero Bayangan Let's go Oke Ada Banting juga Nice Oke Kenapa banting sering keluar Oh itu dia tadi Shishogunnya cuy Gilihatan Oke Tidak masuk ke dunia bayangan Oke let's go Semua lagi Semua lagi Cepat 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 Lah ilang Wah oh mati Oke ini dia Tewes ternyata Ya Cuman tersisa Ninja sama Samurai Giant coy Apakah Minotor Shadow Bisa menang Eh Shadow Minotor Let's go Ya kalah cuy Nice try Nice try Unit terakhir Namanya adalah Chaos Dan ya Kita pernah review ini Misalnya misalnya Sekarang dia punya Ability yang berbeda Oke Let's go Kita lihat kekuatannya Dan Dia bisa berubah bentuk Musuhnya coy Jadi sembarangan Tidak beraturan Jadi jelek banget ini Musuhnya Kita lihat semuanya Jadi gepeng-gepeng Kita ubah raja jadi gepeng Boleh-boleh Let's go Oke tembak Oke nice Aneh banget coy Wait Itu kepala raja ya Kepala lebih kecil coy Jenggunnya gede banget Mama kotanya Oke let's go Satu persatu Dirubah mantap sekali Dan meledak Oke let's go Dari atas Ya langsung mati ya Ternyata kalau gede Wow Oke Ternyata ini kekuatannya Tidak bisa dianggap Raja Oke Semuanya meninggol Oke Kita ubah bentuk siapa lagi Bentuk-bentuk yang unik ya Kita coba memot Let's go Tembak Oke lah Kok gak berubah Tapi langsung mati sih Ternyata memot Tidak bisa berubah coy Waduh Oke tapi tetap menang sih Oke Kita ubah Zeus nih Let's go Zeus Oh jadi kurus Pala ya kurus banget Oke kakinya gede ya Bengkak coy Oke let's go Ini kakinya kenapa Wah Pancang banget Ayo let's go Waduh Berubahlah kalian semua Oke Ya mati Berarti tidak boleh lawan banyak-banyak coy Tiga banteng Sekarang Misron jadi suka banteng coy Jangan lupa coblos Eh coblos Oke gak jadi Oke let's go Oke Misron bukan tim itu ya Tim sukses Oke Come on Wih lehernya panjang Wow Oke satu lagi Wih di Palanya hilang Wih Oke Kasian banget coy Wih di ini gede banget palanya Tengah tumor Oke oke Kapalnya bisa besar juga gak sih Karena Tidak bisa Oke Yang bisa berubah tuh hanya orang-orangnya ya Ini orangnya kakinya beda coy Oke Ini juga berubah Oke Abis Oke kuat banget Perubahan bentuk reaper By the way bisa berubah tulang gak sih Oke tulangnya Oh bisa Tulang-tulangnya jadi gede Haha Oke Come on Nice Ati-ati Waduh Jangan berdekat kamu Repar Wah Tulangnya cuy Kenapa nih Gede banget tulangnya Waduh Juster Let's go let's go Kudanya rubah dong Oke Berhasil gak sih Ah gak Kuda gak bisa dirubah Yaelah Coba main kicking Oke let's go Oh berhasil dong Mantap sekali Iya Come on Sepertinya Oke harus menang nih Oke sisa satu Cepet banget Ternyata dia GG coy Nice Nice Dua tank let's go Tembak ya Dia duluan yang nak tembak Tanknya kita kendaliin Oke let's go Oke kena Oke tidak berubah coy Waduh Ancur Oke tapi orangnya bisa berubah ya Nice Nice Oke lawan titan Bisa gak ya Let's go Three giant Ini kenapa Matanya doang Yang kelihatan Palanya hilang Wah Jadi lucu cuy SJ Oke Three giant Waduh Melar Melar Wih kasian banget Saitama bisa dikalain gak ya Saitama maju Oke Tembak Oh Saitama bisa berubah juga Sepertinya Saitama bisa dikalain nih Tapi dengan cara kita kendaliin Atau lawannya banyak ya Oh bisa Wow Saitama kalah coy Itu Kasian banget sih Saitama Kita lihat unit mana Yang paling kuat diantara mereka Berempat ya Sword Knight versus Poseidon Karena Mr.Lone tau ini mereka yang paling lemah Oke let's go Siapa yang menang deh Oke let's go Ditangkis dan Oh Poseidon Sepertinya bakalan kalah Pribadi dengan dua tebasan saja Dia menjadi kuning-kuning Oke Shadow Shogun Oke let's go Woy Langsung Gelap-gelap coy Apa yang terjadi Langsung dijadiin item-item dia Oke Shogunnya mana Oh dia manggel Reaper Apa yang terjadi Oke ada siapa juga ini Ada Paladin coy Shogunnya mana Lah Lawan Reaper Dia menang Masa si Reaper menang Kita aduh ya Dia lawan Reaper Masa kalah Oke Come on Ayo Ternyata Shadownya tuh lebih kuat Bisa remisnya sini Masih bisa bertahan Oke nice Wah Reapernya kalah dong Versi Shadown lebih GG Cuy Daripada versi asli Shadown versus Chaos Seruan yakin si Chaos Oke let's go Oke teleport Tidak tau juga sih Come on Oke Dan Shogunnya Berubah menjadi gede-gede Dan pemenangnya Blue Chaos Mereka berdua Ini yang paling OP Di Sweet Dimension Coba mereka berdua Lawan unit-unit Yang tidak bisa dikalahkan Billy Let's go Apakah Billy bisa dikalahkan Let's go Oke teleport-teleport Bisa mengganggu Nice sekali Oke dah ini Chaosnya Kena Nice sekali Let's go Oh gak mati Dia tidak berubah coy What Tapi tetep Tepas juga Oh Berubah juga akhirnya Oke oke Coba lawan Emperor Banyak-banyak Emperornya ada lima Let's go Wih lah Langsung memanggil bayangan Oke bayangan apa Yang dipanggil pribadi Let's go Kita tidak tahu Tidak kelihatan Oh my god Emperor mana Gak kelihatan Musuhnya terlalu banyak nih Emperor Seraphim Let's go Oke mati mereka No 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 Yaelah Kalah coy Kita panggilkan Chaos aja Karena Shogunnya Tentu tidak bisa naik ke atas Makanya jadi merah Berkabut cuy Oke ada 100 unit Let's go Ayo tembak Come on Kalahkan Mereka Kalahkan Seraphim Let's go Oke ditembak coy Merah-merahnya Nice Sudah kena Sudah masuk Dan apa yang terjadi dengan Seraphim Seraphim masih baik-baik saja Mencari misis dan Seraphim yang menang Hanya saya tamat doang Yang bisa di kalahin Bastion Di flag guard Let's go Let's go Oke langsung memanggil bayangan Ada siapa aja Ada barong say Ada giant Let's go Come on Diblokir ya Kelemahannya ada Diblokir coy Projectilnya Oke oke Nice Maju tak gentar Oke apinya hitam Shadow dragon Mengeluarkan api hitam coy Amaterasu Oke let's go Terpental Kenapa ini terbang-terbang dah Setelah Chaosnya yang mati lah Kok chaosnya yang kena sendiri Serangannya lah Apa yang terjadi dengan dirinya Kenapa kamu nembak dirima sendiri coy Wah Oke tersisa Anak buahnya Shadow Shogun coy Apakah dia bisa mengalahkan Bastion ini coy Let's go Hanya barong say Yang bisa mengalahkannya Terus 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 Lihat lagi Dan berhasil Wih berhasil dong Dia lain Nice Coba lawan Sans Yang bisa menghindari Segala jenis serangan Let's go Oke San Menghindari Sans Dia mati Oke lanjut Ayo Thanos snap mereka Oke let's go Apakah Thanos akan meng-snap Oke Tidak ada yang di-snap Ya dan Thanos pun kalah Oke Menyesalkan chaos orang diri Lawan Dark Pison coy Let's go Ayo Dark Pison Shogunnya muncul Di belakang Dan nice Wow tidak kena Oke Chaosnya Dideketin Oke let's go Dan meledak Meledak WD Tersisa chaos Dan chaos pun Duar Dibanting Selesai Coba kita tambah Jumlahnya Oke chaos kita tambah Shadow Shogunnya Juga kita tambah Let's go Maju Semuanya WD Semuanya banyak banget Kali ini yang disumun Pasti banyak Karena ada 10 Shadow Shogun tuh Oke let's go Ramping banget tuh Pasukan bayangan Dan Dan Dark Pison kalah Wow Mantap sekali Gungit bayangan GG Gaming ya Dan terakhirlah Lawan Super Pison Let's go Oke Waduh Nge-lag tuh Shadow Shogun langsung teleport Ke Super Pison yang sedang terbang coy Waduh gelap Banyak banget Gila Apa nih ada gajah Pada Chrono Manser Tapi mati Chrono Mansernya Yang terjadi Oh kena tonjok sama Super Pison ya Kayaknya Oke let's go Dan Super Pison bayangan Ada Super Pison bayangan coy Buset Wow Shadow Super Pison Gila sih Mengalahkan Super Pison Dengan Super Pison bayangan GG Oke oke Thank you semuanya Mr. Emisys yang sudah menonton Jangan lupa Shoot like button Share dan subscribe Next kita Bikin unit apa Karena mereka punya Ability baru Dan projectile baru coy Oke request aja di kolom komentar Thank you semuanya See you in the next video Bye bye Dadah Bye 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 as you've got fun